seal ini tidak terlalu banyak kita temukan tetapi ditempatkan di tempat-tempat yang memang sangat diperlukan untuk sebuah reel yang penggunaannya di air laut fiturnya ramai tapi kualitas SW nya yakin tidak akan membuat harganya menjadi naik banyak yang ragu dengan kualitas salwater nya apakah memang benar-benar salwater atau bagaimana sih reel satu ini berikut review nya dan subscribe bagi yang belum subscribe serta simak terus Hai ini ya teman-teman penampakan asli daripada real ini kalau kita sirsing di Google kita hanya melihat gambarnya tapi ya seperti inilah dalam bentuk videonya Nah untuk model 6000 ini maksimal drag 15 kg lain kapasitinya untuk pe berdiameter 0,35 muat hingga 260 meter betul kah dia dengan konsep salwater atau seperti apa asli daripada real satu ini saya akan menimbang terlebih dahulu nah ini untuk ukuran 6000 beratnya 404 gram seperti ini penampakannya saya akan perdengarkan kepada teman-teman untuk dering klikernya suaranya kering hanya saja kurang kurang nyaring tidak terlalu halus sih sebenarnya ya seperti ada gesekan tapi gesekannya tidak berat ada gesekan ringan yang terakhir dan pinion untuk lebih detailnya kita bongkar nah kenop spulnya memiliki satu sil disini yang warna transparan ini silnya nah tentu sil ini kalau kita mau lihat silnya cukup baik ini mengapa saya katakan dengan demikian cukup baik karena dia mampu menutupi seluruh lingkaran diameter spul drag washer jadi meminimalisir air yang masuk lewat pintu knop ini tidak langsung menyerang di area-area drag washer atau ke washer untuk knop spul model yang saya ini cukup baik dimiliki oleh Iroly Sepia nah ini mirip-mirip demon monoksigen ya kalau tidak salah kalau di kardusnya disini dicantumkan salwater nah kita buktikan saja nanti handelnya berjenis screw dan power handle nah ini ada insternya dia semakin dikunci semakin diputar power handle sikunya ini semakin mengunci nah sehingga dia dikatakan power handle atau handle yang kuat Oke kita lihat lagi di bagian klikernya seperti ini ini dangkal ya menurut saya tapi kalau untuk penggunaan pinggiran pasiran ini bolehlah mengapa saya katakan demikian karena di bagian bibir spulnya ini berbentuk V gitu jadi mudah untuk bagaimana benang PE ketika dia dilontarkan dilemparkan dari pinggiran A ini mudah untuk keluar jarang nyangkut untuk spul seperti ini nah bagaimana dengan drag washer yang dimiliki oleh real ini nah wasernya memiliki tiga kewaser tembaga seperti ini dan tiga per biasa lempengan begini tapi kita ingin mengetes dulu kualitas salwaternya bagaimana sih sebenarnya karena ada yang mengklaim bahwa ini sudah SW ada juga yang meragukan tentang ke SWannya jadi melalui video review ini saya akan memperlihatkan langsung kepada teman-teman ini ya ternyata setelah saya tes menggunakan magnet ini nempel semua nempel artinya kandungan bahan kromiumnya itu rendah oleh karena itu jika kendungan kromiumnya rendah maka sangat berpotensi untuk berkarat di bagian ini karena kita kita bandingkan misalnya ini dari seiroli sepia ini dari ril yang lain ini dia enggak nempel ini nempel itu seiring waktu yang berjalan kita gunakan ril ini kewaser ini akan berkarat karena tidak diberi lapisan kromium di bagian ini berbeda dengan kewaser yang ini milik rel lain seperti ini ini tidak nempel artinya ini kandungan stengisnya tinggi itu jadi tahan tentu tahan dengan kearatan berbeda dengan iroli sepia SW ini handle tadi itu ada sil sini saya temukan ada silis ini sil ini akan menahan air yang mencoba masuk merembes melalui handle saya akan mengecek dulu balbering yang dimiliki oleh rel ini nah disini paten teman-teman kita tidak bisa untuk mengupgrade dan mengganti dikonek handle yang lain sepertinya bering-beringnya tertutup jadi ada dua biasanya di pangkal ini dan bayan tengah selanjutnya saya akan mengecek di bagian line roller nah ini ada bering untuk real iroli sepia ini diberi bering tertutup disini serta didampingi oleh satu busing ya apakah belarmnya menggunakan pegas dia menggunakan perpegas disini dan sudah menggunakan besi ini di belarmnya ini dia menggunakan besi ini jadi biasanya kan menggunakan di bagian ini menggunakan plastik atau di bagian bawahnya menggunakan plastik yang akan mudah aus ya selanjutnya saya akan membuka di bagian rotornut inilah uniknya real ini dia memberi rotornut di bagian ini nah rotornut ini berfungsi ada dua pertama sebagai dudukan sil bisa kita lihat disini ada sil yang disematkan di dalam rotornut seperti ini sil ini fungsinya untuk menahan laju air laut yang berhasil lolos melalui main sub jadi air misalnya air asin misalnya atau air garam atau air laut yang masuk ke main sub ini 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 tertahan oleh sil yang ada di atas mur rotor ini sampai disini kita menemukan dua sistem sil yang disematkan oleh real Iroli Sepia ini nah memiliki cover seperti ini ini saya lihat seperti frame yang warnanya chrome cerah nah ini rotornya rotornya grafit ini tidak terlalu kaku-kaku amat sih sebenarnya ini goyang ini cover one way nya dan ini dia yang cukup menakjubkan bagi saya memiliki satu sil di pembatas antara cover one way dengan cover body nah menurut saya ini adalah sangat ide yang kreatif ya menurut saya mengapa demikian karena betul berdasarkan pengalaman sil ini cukup ampu untuk menahan air laut yang masuk lewat sisi ini kita nah ini dia covernya teman-teman ini terbuat dari grafit dan ini yang unik ingin saya perlihatkan kepada teman-teman sejauh saya selama ini setelah saya membuka beberapa reel dan membongkar beberapa reel untuk saya review baru kali ini pertama saya menemukan model drive gear yang memiliki molding seperti ini atau memiliki cuttingan-cuttingan seperti ini jadi dia punya ciri khas model drive gearnya seperti ini ada kubangan dan cuttingan molding yang seperti ini nah kalau main gearnya tentu stainless ya main gear ini nah main gearnya di sini juga tentu stainless nah bahan zincnya bahan gearnya sendiri itu adalah zinc zinc alloy demonstrator ini kerjanya adalah dengan radiasi panas dia mampu menembus di dalam ini sehingga dia mengukur dengan angka digital yang ditentukan menurut mekanisme alat ini oke kita langsung saja mengukur tingkat kekerasan bahan drive gear reel Iroli Sepia ini bagaimana tingkat kepadatannya dan tingkat kekerasannya dia main hingga di angka 7 seperti ini tetes lagi sekali lagi ya dia statis di angka 7 artinya campuran cornya rata ya dia tingkat kekerasannya 7 nah mensopnya ini lumayan besar dan saya tes dulu ini juga masih nempel magnet artinya untuk real ini kandungannya lebih kuat dibandingkan chromium stainlessnya apa yang kita ketahui setelah setelah kita menguji damat begitu kita memahami bahwa bahan besi yang kuat itu sangat rentan dengan karatan karena secara kimiawi dia belum mampu melawan atau mengoksidasi air air laut yang kandungan garamnya tinggi belum lanjut kita tes dulu osculation gear nya seperti apa tingkat kekerasan dimiliki oleh osculation gear biasanya dia lebih keras daripada drive gear nah seperti yang saya katakan justru dia lebih lebih kuat dan lebih keras dibandingkan drive gear itu sendiri begitu pun dengan osculation slider drive gear hanya bermain di kisaran 6-7 jadi sangat beda jenis campuran cor diberikan untuk drive gear ketimbang osculation slider dan osculation gear ini bearing induknya bearing tertutup dan memiliki satu dudukan yang terbuat dari bahan aluminium anti ripus tentunya dan yang paling keren lagi karena ada bearing di bawah busing tepatnya di pinon gear nah bearing ini yang membuat mengapa putaran pinon gear itu tetap lancar gitu kemudian bagaimana dengan label SW nya sendiri nah saltwater nya itu harus diingkatkan kualitasnya kalau memang dia benar-benar saltwater kenyataan yang kita temukan untuk bahan mensapnya bukan stainless kemudian baut-bautnya pun seperti demikian belum anti air asin belum anti karat baut-bautnya baut cover nya pun demikian baut penutup one way nya pun juga demikian tidak ada stainless disana kemudian di bagian key washer nya juga tidak ada stainless disitu jadi kualitas salwater nya menurut saya masih sangat-sangat kurang yang patut dihargai bahwa tim Iroli masih berusaha membuat bagaimana reel ini tidak mudah terserang oleh air laut yaitu dengan cara memberikan seal di bagian handle ada seal 1 kemudian seal di bagian antara cover one way dengan cover body 2 dan ada seal di bagian atas rotor nut rotor dan 1 seal tepat di dalam knop spool cuman bearing nya tidak sesuai dengan di kardus nya dan ada beberapa komponen-komponen yang harusnya menggunakan stainless disitu tapi tidak menggunakannya seperti di key washer dan drug washer dan di main sub nya serta di baut-baut nya terutama baut-baut nya karena itu mudah terciplat air laut dan bersentuhan langsung dengan kondisi air yang ada di sekitarnya satu kata untuk reel ini Iroli Sepia SW fiturnya ramai tapi kualitas SW nya yakin tidak akan membuat harganya menjadi naik mengapa selain stoknya berlimpah dan review-review seperti ini juga kita memahami kualitas SW nya seperti apa jadi teman-teman di rumah bisa berkesimpulan mengenai tentang kualitas SW yang dimiliki oleh Iroli yang satu ini jadi yakin harganya tidak naik nah seperti tadi ulasan lengkap terkait dengan spesifikasi dan kualitas bahan yang dimiliki Iroli Sepia semoga bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan aktifkan notifikasinya agar anda mendapatkan notifikasi upload upload terbaru dari channel salam dari saya salam England selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati